Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udu billahi min syururi angfusina wa min sayyati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluh Allahumma sali wa salim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Pemirsa MTA TV Yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT Wa ala ala pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah hal yang cukup signifikan Kita bersama akan membahas persoalan mengenai bersabar bersama ahli zikir Saudaraku sekalian dalam perjalanan hidup ini Kita bertemu dengan begitu banyak orang Dengan berbagai macam latar belakang Sebagian kemudian menjadi teman Sebagian lain menjadi kenalan Sebagian ada yang jauh lebih lagi Menjadi sahabat Yang kedekatannya Melebihi kedekatan dengan saudara sedara Dalam hal ini Ada satu hal yang patut diingat Bahwa Kita Tidak boleh Sembarangan Dalam berteman Atau memilih teman Kita harus selektif Jangan sampai Kita mendapat teman Atau bahkan sahabat Yang justru membawa kita Menuju kemaksiatan Dan tenggelam Dalam kesesatan Pemirsa MTA TV yang insyaallah Dirahmati oleh Allah SWT Teman yang seharusnya kita miliki Dalam hidup ini Adalah teman Yang mampu Mengajak kita Membersamai kita Dalam beramal solih Dalam beribadah kepada Allah Dalam mengingat Allah SWT Teman seperti inilah yang bermanfaat Tidak hanya Di dunia Tetapi juga Di akhirat kelak Dalam hal ini kita perlu mengetahui Ciri-ciri Dari ahli zikir Yang perlu kita ketahui Sehingga kita dapat mengenalinya Dan menjadikannya Sahabat kita yang karib Saudara-saudaraku sekalian Jadi seperti apa Ciri seorang ahli zikir itu Ahli zikir memiliki beberapa Ciri khas Yang sudah ditunjukkan oleh Allah SWT Melalui firmannya Salah satunya ada di dalam surat Al-Anfal Surat ke-8 ayat ke-2 Yang artinya sesungguhnya Orang-orang mu'min Adalah mereka yang jika disebut Nama Allah Gemetar hatinya Dan jika dibacakan Ayat-ayat Allah kepada mereka Bertambah kuat imannya Dan hanya kepada Tuhannya Mereka bertawakal Di dalam ayat tersebut Salah satu ciri Dali ahli zikir Yang disematkan oleh Allah Adalah Bergetar hatinya Ketika mendengar Ayat-ayat Allah Para ahli zikir ini Ketika mendapat petunjuk Melalui ayat-ayat Allah Tidak takut Tidak ciut Nyalinya Ia senantiasa Ringan melakukan Perintah Allah Ia senantiasa Ringan Dalam menjauhi Larangan Allah Tidak ada yang berat baginya Karena ia sadar betul Bahwa petunjuk ini Apapun bentuknya Baik itu peringatan Perintah Maupun larangan Itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Rab semesta alam Sang holik Yang menciptakannya Tidak hanya itu Para ahli zikir ini Imannya Meningkat Dan bertambah kuat Ketika mendengarkan Ayat-ayat tadi Hatinya senantiasa Ingat dan yakin Bahwa ada janji Yang pasti Di balik perintah Dan larangan Allah Itulah Ciri pertama Dari Para ahli zikir Hatinya mudah bergetar Ketakwaannya Mudah meningkat Ketika Mendapatkan Petunjuk Dari Al-Quran Al-Karim Ciri yang kedua Para ahli zikir ini Memiliki penghidupan Yang penuh Dengan kedamaian Kedamaian Yang bersumber Dari hatinya Yang tentram Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat Ara'udu Surah ke-13 Ayat ke-28 Yaitu Orang-orang Yang beriman Dan hati mereka Menjadi tentram Dengan mengingat Allah Ingatlah Bahwa Hanya dengan mengingat Allah Hati Akan menjadi tentram Seseorang Yang ahli Dalam zikir Akan konsisten Menggunakan hatinya Untuk mengingat Allah Untuk melakukan Zikrullah Sehingga hidupnya Penuh dengan ketentraman Teman yang seperti ini Tentu Akan mengajak kita Kepada Kebaikan Dan menjauhkan kita Dari kerisauan Kekacauan Dan kekesatan Hidup kita Kemudian akan Diwarnai Ketika bersamanya Dengan ketentraman Dan kedamaian Pemirsa MTA TV Yang insyaallah Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan yang Tersisa kini Adalah Apa yang harus Kita lakukan Ketika kita Sudah berhasil Mengidentifikasi Dan mengenali Bahwa Seseorang Memiliki Ciri-ciri Seperti di atas tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda Apabila Kalian melewati Taman-taman surga Maka merumputlah Yang dimaksud Disini sebagai Merumput Adalah Berhenti Para sahabat Yang penasaran Kemudian bertanya Ya Rasulullah Apakah Yang dimaksud Dengan taman-taman Surga itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menjawab Kelompok-kelompok Zikir Saudara-saudaraku Sekalian Hadis tadi Memerintahkan Kepada kita semua Bahwa Ketika kita Menemukan Orang-orang Dengan ciri-ciri Yang mulia tadi Berada Dalam satu tempat Berarti tempat tersebut Adalah tempat yang mulia juga Tempat-tempat tersebut Adalah taman-taman surga Yang tidak boleh kita lewatkan Begitu saja Karena hal tersebut Adalah kesempatan bagi kita Untuk bergabung ke dalamnya Menjadi bagian Dari para ahli zikir Di taman-taman surga tersebut Meskipun begitu Hal tersebut Bukanlah perkara yang mudah Bertahan di dalam lingkaran yang baik Tentu bukanlah perkara yang mudah Dalam surah Al-Hankabud Ayat kedua Allah subhanahu wa ta'ala berfiman Yang artinya kira-kira Apakah manusia mengira Bahwa mereka akan dibiarkan saja Setelah mengatakan Kami telah beriman Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketika Seseorang sudah menyatakan Keimanannya Itu sama dengan Ia menandatangani surat kontrak Persetujuan Untuk mendapatkan ujian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu juga pulalah Yang akan dirasakan Oleh orang-orang Yang ahli berzikir tadi Akan banyak cobaan Ujian yang menderah Datang silih berganti Menggoda mereka Agar mereka tidak betah Sehingga ingin keluar Dari lingkaran yang mulia tersebut Pemirsa MTA TV Yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam lanjutan surah Al-Hankabud tadi Yaitu pada ayat ketiga Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Walaqad fatanalladhina minqoblihim Fala ya'lamannalladhina sodak Wala ya'lamannalkathibin Yang artinya sungguh Kami benar-benar telah menguji Orang-orang sebelum mereka Dan Allah pasti mengetahui Orang-orang yang benar Dan pasti mengetahui Para pendusta Saudara-saudaraku sekalian Kita tidak boleh Takut terhadap ujian yang datang Karena ujian ini adalah Sebuah kenisayaan Kenisayaan yang sudah Turun temurun diberikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada para pendahulu kita Kepada para nabi dan rasul Dengan satu tujuan Tujuan tersebut tidak lain adalah Menentukan Menilai Kadar keimanan dalam hati kita Apakah keimanan kita ini Sodik Kuat Atau kadib Lemah Selain itu Kita tidak perlu khawatir Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah memberikan petunjuk Jalan keluar Cara Menghadapi ujian yang ada ini Allah subhanahu wa ta'ala Menjabarkannya Dalam surah Al-Kahfi Surah ke-18 Ayat ke-28 Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyeru Bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang Yang menyeru Tuhannya Pada pagi Dan petang hari Dengan mengharap keridoannya Janganlah kedua matamu Berpaling dari mereka Karena mengharapkan Perhiasan dunia Jangan engkau mengikuti Orang Yang lalai Dari mengingat kami Dan menuruti Hawa nafsunya Dan keadaannya Melewati batas Disitu Ada empat poin Yang penting Untuk kita lakukan Agar kita selamat Sukses Dalam menghadapi Ujian Sehingga Kita tetap berada Dalam lingkaran Para ahli zikir tadi Yang pertama Kita harus mampu Menjaga keikhlasan Pastikan Niat kita lurus Bahwa keberadaan kita Di dalam mazlis zikir ini Hanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala Tiada yang lain Yang kedua Kita harus Mampu menjaga Keistiqamahan Kita tidak boleh Terlena sedetik pun Dari mengingat Allah Kapanpun itu Di dalam ayat Di dalam ayat tadi Disebutkan Baik waktu pagi Maupun waktu petang Yang ketiga Jangan biarkan kita Jangan biarkan diri kita Berpaling Dan di kenikmatan Yang hakiki Yang berada Dalam taman-taman Surga tadi Dan justru Mengarahkan Pandangan kita Kedalam perhiasan Kehidupan dunia Perhiasan Kehidupan dunia Ini memang menyenangkan Tetapi yakinlah Itu tidak sebanding Dengan Kebahagiaan hakiki Yang ada di dalam Taman-taman surga tadi Kita tidak boleh Menukarnya Yang terakhir Jangan mudah percaya Dengan bujuk rayu orang Yang mengaku-ngaku Sebagai teman Mengaku-ngaku Sebagai sahabat Atau bahkan saudara Yang mengajak kita Untuk melalaikan Tugas dan kewajiban Yang telah disematkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kedalam diri kita Sebagai mahluknya Tidak boleh lalai kita Dan mengikuti Keberadaannya Kebiasaan-kebiasaannya Yang melewati batas Pemirsa MTA TV Yang insyaallah Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang terakhir Kami ingin menekankan Bahwa Dalam hidup ini Kita membutuhkan teman Kita membutuhkan Kebersamaan Hanya kita tidak boleh Salah mendapatkan teman Kita tidak boleh Salah masuk ke dalam lingkaran Dalam nuansa Ramadan ini Kita akan menjumpai Banyak lingkaran-lingkaran Semacam itu Baik di masjid-masjid Musola-musola Maupun di tempat-tempat Berzikir yang lain Majelis taklim pun Merupakan salah satu Tempat yang bisa disebut Sebagai taman surga Tempat para ahli zikir Jadi marilah Kita datangi Tempat-tempat tersebut Jaga Keistikomahan kita Di dalam tempat-tempat tersebut Demikian Yang dapat kami berikan Semoga bermanfaat Akhirul kalam Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih